Pustaka Dongeng Nusantara Darsana kenapa cuma kalian berdua? Wajah manusia pada buah kelapa itu ternyata bisa bicara. Mulutnya bergerak seperti manusia, begitu juga sepasang bola matanya bergerak-gerak. Suasana semakin merinding, Bayu mencoba menenangkan diri. Dia baru melihat makhluk yang bernama Gulutuk Cenggir itu. Bardasena sedang ada tugas lain jawab salah seorang yang bernama Wisrawa. Mereka ternyata senapati senior dari Istana Kawali yang empat tahun lalu berhasil mengusir senapati pranajaya dari istana bahkan mendapat status buronan. Bagaimana dengan pekerjaan kalian sendiri? Tanya Gulutuk Cenggir. Suaranya terdengar besar dan menggema ke setiap sudut tempat. Menyeramkan seperti wajahnya yang terukir di kulit buah kelapa. Terus terang, kami datang ke sini karena mengalami kesulitan menyingkirkan mangku bumi secara halus. Dia begitu licin, sepertinya sudah mengendus gerakan kita. Yang menjawab adalah Darsana, benar, sepertinya dia memiliki kesaktian yang disembunyikan. Bahkan dugaan kami dia mengelabui kami dengan penampilan yang menipu tambah Wisrawa. Penampilan yang menipu, sosok Gulutuk Cenggir tampak terangkat ke atas setinggi setengah tombak seperti ada yang menariknya dari atas. Kini sosok Gulutuk Cenggir melayang seperti ada tali yang menggantungnya dari atas. Bersamaan dengan itu memancar aura buruk yang terasa menekan. Untung saja Bayu ada sabuk ajaib melingkar di pinggangnya sehingga mampu menahan tekanan hawa buruk itu. Anak ini jadi semakin penasaran terhadap makhluk Gulutuk Cenggir dan dua orang itu. Walaupun mungkin bukan menjadi urusannya, tapi setidaknya dia tahu apa yang sedang direncanakan mereka dan siapa tahu dia bisa memberikan keterangan kepada seseorang yang bersangkutan dengan hal ini. Kami curiga dia sebenarnya orang yang masih muda, tapi dengan kecerdikannya bisa jadi tampak tua, jawab Wisrawa. Dan sepertinya dia sengaja menunggu kita bergerak lebih dulu, tapi kami ragu. Walaupun dia sendirian, kami takut dia sudah menyiapkan segalanya di belakang yang tidak bisa kami lacak, sambung darsana. Lantas bagaimana dengan senapati yang sudah kalian singkirkan itu? Tanya Gulutuk Cenggir lagi, sudah empat tahun ini keberadaannya tidak bisa dilacak seperti keberadaan pendekar angin petir. Takutnya mereka sudah bergabung membangun kekuatan, kita akan kesulitan menghadapi mereka, jawab darsana. Tidak perlu takut, bentak Gulutuk Cenggir yang membuat ketua senapati itu tersentak kaget bukan main. Bahkan Bayu juga ikut bergidik mendengarnya, wush! Tiba-tiba bagian bawah buah kelapa yang memiliki wajah itu keluar asap hitam pekat mendorong benda bulat itu semakin ke atas. Setelah tingginya seukuran manusia, asap hitam di bawah bergulung-gulung lalu berubah bentuk menjadi tubuh manusia utuh dan kelapa Gulutuk Cenggir itu menjadi kepalanya. Kedua senapati terperangah, sepertinya mereka baru melihat wujud Gulutuk Cenggir yang utuh seperti ini. Segera mereka berdiri lalu kembali menjurah, sekalipun Prabu Jaya Dewata yang turun tangan, aku tidak akan takut. Apalagi cuma mangkubumi atau pendekar angin petir, dia tidak akan ikut campur urusan kerajaan. Sudah saatnya aku merebut galuh kembali, Gulutuk Cenggir mengepalkan salah satu tangannya. Kami siap menerima perintah, Gusti ucap dua senapati berbarengan. Kalau begitu kita jalankan rencana selanjutnya, kalian kembali saja dulu ke istana. Sambut ketatangan aku di sana, baik, Gusti, Cez. Gulutuk Cenggir kembali ke wujud buah kelapa tanpa tubuh manusia, lalu menggelinding ke dalam dan mencelat lagi ke atas pohon kelapa. Setelah memastikan Gulutuk Cenggir telah kembali ke persemayamannya, kedua senapati berbalik lalu meninggalkan tempat itu. Ketika dua orang senapati itu berjalan ke arah Istana Kawali berada, Bayu meneruskan perjalannya. Setelah agak jauh dari hutan tadi, barulah dia mengusap bahu kirinya. Mendengar nama ayahnya disebut-sebut membuat Bayu bertanya-tanya apakah Gulutuk Cenggir ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi ayahnya. Akan tetapi tujuan Gulutuk Cenggir adalah menguasai Istana Kawali. Sedangkan urusan ayahnya lebih cenderung ke dunia persilatan. Bayu mengesampingkan pikiran tentang Gulutuk Cenggir, dia kembali fokus pada tujuannya yaitu menemui resi kuncung putih di hutan Mandapa. Bayu berjalan ke arah utara sesuai petunjuk Eyang Ismaya. Andai saja dia berada di alam dimensi tempat leluhur Eyang Ismaya, mungkin hanya membutuhkan satu langkah saja untuk menuju hutan Mandapa seperti ketika ke rumah Eyang Ismaya. Hari beranjak mendekati Senja, walaupun tidak merasakan lelah karena efek sabu kajaib, tapi Bayu masih ingin merasakan kesegaran minum air jernih. Dari jauh sudah terdengar suara deras aliran sungai. Segera saja Bayu bergerak ke arah suara gemuruh aliran sungai tersebut. Bayu melintasi jalan setapak yang sudah mengeras. Baru beberapa langkah saja Bayu harus segera menyelinap kebalik sebuah pohon besar. Agak ke dalam dari jalan setapak tersebut Bayu melihat sebuah rumah kecil. Ternyata di tempat sepi jauh dari perkampungan ini ada sebuah rumah. Namun, bukan rumah itu yang menjadi perhatian Bayu. Anak muda ini segera mengaktifkan rompi halimunan, lalu memandang ke arah halaman rumah yang cukup luas itu. Di halaman depan rumah itu tampak seorang gadis berparas cantik berumur 19 tahun sedang berlatih sebuah jurus. Pandangan Bayu sampai terbelalak melihat gadis itu. Parasnya lebih cantik dari miranti, lekuk tubuhnya pun lebih padat dan sintal. Gadis ini menggunakan pedang terbuat dari kayu sebagai senjatanya. Di teras rumah tampak duduk seorang wanita yang wajahnya mirip gadis yang sedang berlatih itu. Dia pasti ibunya karena dari penampilan, usianya tampak lebih tua dari si gadis, tapi masih terlihat cantik dan juga tubuhnya tidak kalah indah. Bayu sampai menahan napas melihat keindahan tersebut. Dia jadi iupah hendak mencari kesegaran sungai yang ada di bawah sana. Cukup, Asmarini. Hari sebentar lagi gelap, sebaiknya kau bersihkan diri di sungai, kata ibunya menghentikan latihan gadis yang bernama Asmarini itu. Sementara Bayu masih dalam keadaan tidak terlihat segera berlari ke sungai. Dia membasuh beberapa bagian badannya, juga minum beberapa teguk untuk menyegarkan tenggorokan. Ketika Bayu hendak pergi lagi, ternyata gadis bernama Asmarini bersama ibunya sudah sampai di sungai. Bahkan sudah turun bagian pinggir, kedua mata Bayu kembali terbelalak begitu melihat kedua wanita cantik itu melepaskan pakaian tanpa ragu karena mengira di tempat ini tidak ada orang lain. Tubuh Bayu gemetar hampir jatuh, untung segera menopang ke sebuah batu. Jakunnya tampak naik turun saat melihat tubuh polos tanpa sehelai benang berendam di air sungai yang kedalamannya sampai pinggang. Terang saja dia baru pertama kali melihat tubuh indah perempuan tanpa busana. Walaupun pernah merasakan ciuman miranti, tapi tak pernah melihat cucu nenek winah ini dalam keadaan polos. Daripada dia harus menahan gejolak birahi yang memuncak dan belum saatnya itu, akhirnya Bayu segera meninggalkan tempat itu. Ketika melewati rumah tadi, tampak ada seorang lelaki gagah yang sedang menyalakan pelita kecil untuk penerangan di luar rumah. Bayu menduga lelaki ini pasti ayahnya Asmarini. Setelah jauh meninggalkan tempat tadi, barulah Bayu Mi nonaktifkan rompi halimunan. Lalu dia mencari tempat untuk istirahat malam ini. Setelah menempuh perjalanan jauh kurang lebih selama satu purnama, akhirnya Bayu sampai di tempat tujuan. Hutan Mandapa luasnya tidak terlalu besar, namun, pepohonannya rapat seperti di hutan rimba sehingga cahaya matahari hanya sedikit yang menembus ke dalam. Siang hari suasananya tampak remang-remang bahkan hampir gelap di tempat tertentu. Bayu mencari pohon beringin besar dan tua yang menurut Eyang Ismayah hanya satu-satunya di hutan itu. Bayu sama sekali tidak memikirkan seandainya ada hewan buas, tapi sampai sejauh ini dia belum menemukan satupun hewan buas. Setelah masuk cukup dalam dan suasana semakin gelap, barulah Bayu menemukan pohon beringin yang menjulang besar. Pohon ini sepertinya ada di tengah-tengah, dari atas atau dari kejauhan, pohon beringin ini bentuknya seperti jamur raksasa. Garis tengahnya kira-kira 10 tombak dan sejauh radius 5 tombak dari titik tengahnya pohon-pohon Iain berdiri seolah mengelilingi. Setelah kekagumannya melihat pohon beringin raksasa, pandangan Bayu kini terpusat kepada seseorang yang duduk bersila di bawah pohon itu. Seorang kakek berpakaian serba putih yang rambut dan jenggot panjangnya juga putih, bersila di atas sebuah akar yang menonjol dari dalam tanah. Perlahan Bayu berjalan mendekati, begitu menginjakkan kaki di tanah yang masuk dalam radius pohon beringin yang di atasnya terpayungi daunnya yang rimbun. Bayu merasakan hawa yang beda dari sebelumnya, sebelumnya hawa di hutan itu cukup dingin. Setelah memasuki area pohon beringin menjadi hangat, tubuh kakek yang duduk bersila itu juga memancarkan cahaya putih. Dua tombak di depan si kakek, Bayu berhenti, dia memperhatikan si kakek yang ternyata memejamkan kedua matanya. Dia yakin kakek ini pasti merasakan kehadirannya. Mungkinkah kakek ini yang bernama Resi Kuncung Putih? Sampurasun, ucap Bayu pelan, anak ini menunggu sampai beberapa saat hingga si kakek membuka kedua matanya. Dia menatap Bayu lembut tapi raut wajahnya tidak berubah. Rampes, jawab si kakek pelan, suaranya terdengar lembut. Tatapannya menyapu dari atas ke bawah, sejenak Bayu bingung apa yang harus dikatakannya. Aku sudah tahu maksud ketatanganmu, kata si kakek. Tunjukkan sesuatu yang bisa membuktikan itu miliknya, Bayu langsung mengerti, pasti yang dimaksud adalah kepunyaan Eyang Ismaya. Maka dia segera mengeluarkan benda yang diberikan si Eyang untuknya ketika sampai di hutan Mandapa. Tidak seberapa, benda itu hanya berupa dahan bambu kecil pendek. Benda ini segera diberikan kepada kakek itu. Bagus. Ujar si kakek, tangannya mengambil sesuatu kebalik punggungnya. Sebuah kitab, sekarang kau boleh mempelajari isi kitab ini sendiri, tapi aku akan tetap membimbing agar kau bisa menguasainya dengan sempurna. Bayu duduk bersilah di hadapan si kakek lalu menerima kitab itu dengan dua tangan. Di halaman sampul tertulis Buana Sampurna, seperti yang dijelaskan Eyang Ismaya sebelumnya. Kau sudah memiliki dasar untuk mempelajarinya, bakatmu istimewa. Begitu masuk ke sini, kau sudah memiliki tulang bagus. Sudah membuka seluruh cakra walau belum sempurna. Membuka energi kundalini dan membangkitkan tenaga dalam walau sedikit, Bayu agak terkesiap karena dia merasa tidak pernah melakukan hal yang disebut si kakek. Mungkin selama berlatih bersama Eyang Ismaya secara tidak sadar dia melakukannya. Apakah Eyang yang bernama Resi Kuncung Putih Bayu memberanikan diri bertanya. Terlihat senyuman menyeruak di bibir si kakek, membuatnya terlihat semakin lembut. Tanpa disadari Bayu juga ikut tersenyum. Sejak hari itu Bayu mulai mempelajari dan menguasai isi dari Kitab Buwana Sampurna. Dia mencari tempat untuk menyimpan barang bawaannya. Dia tidak memakai sabuk ajaib agar penyerapan ilmu yang didapat terasa murni hasil tempaan tubuh sendiri tanpa bantuan sebuah alat atau pusaka. Ketika tangan Bayu memegang Kitab Buwana Sampurna, terasa ada hawa kecil mengalir masuk ke pori-porinya. Terus menjalar ke seluruh tubuhnya, perlahan dia mulai membuka halaman pertama. Terlihat hanya ada rangkaian tulisan saja di halaman pertama. Bayu membacanya dengan pelan, untung jenis aksaranya bisa dikenali Bayu sehingga bisa membacanya. Ilmu silat tidak dibatasi gerak-gerak tidak akan memberikan kembangan kecuali hanya sedikit dan bagi orang yang terbuka pikiran sedangkan aksara bisa membuat gerakan bebas mengikuti pikiran menciptakan banyak kembangan satu kata bisa membuat ribuan gerak. Bayu membuka halaman berikutnya, isinya sama, semua tulisan tidak ada gambar gerakan silat sampai halaman terakhir seperti Kitab Aksara Sakti. Kitab ini tidak terlalu tebal, hanya sekitar 50 lembar saja. Bahannya terbuat dari daun iontar, anak ini merenungkan tulisan di halaman awal tadi. Tidak butuh waktu lama dia menemukan makna tulisan itu. Sekarang dia sadar kenapa di dalam kitab ini tidak ada gambar orang memainkan jurus? Karena gambar gerakan akan membatasi gerakan jurus itu sendiri. Jurus akan selalu berpedoman pada gerakan yang telah ditetapkan dalam gambar. Walaupun bias mengembangkannya tapi hanya sedikit saja, tetap saja kembali ke pedoman asalnya. sedangkan dari rangkaian kata-kata bisa tercipta gerakan sesuai imajinasi pembacanya. Satu kata bisa tercipta ribuan gerakan. Seandainya kitab ini dibaca dan dipelajari tiga orang, maka masing-masing akan menciptakan gerakan berbeda. Namun, intinya tetap sama. Bayu memperhatikan setiap halaman terdapat sembilan baris kalimat. Dia berpikir satu baris kalimat saja bisa menjadi beberapa jurus. Akhirnya, Bayu mulai mempelajari baris pertama di halaman kedua. Karena di halaman pertama merupakan kalimat pengantar saja. Anak ini mencari kalimat tepat yang berkaitan dengan pengendalian tenaga angin dan petir dalam tubuhnya. Untuk hal ini memang agak sulit, karena tujuan utama mempelajari kitab ini adalah cara mengendalikan kekuatannya. Walaupun Bayu sudah dibekali kesaktian alami sejak lahir dan juga ilmu-ilmu dari kitab Gerbang Langit dan Aksara Sakti, tapi dia masih harus berjuang untuk hal yang satu ini. Setelah terus mencari dan berlatih, akhirnya setelah dua tahun berlalu tinggal di hutan Mandapa ini, Bayu berhasil juga mendapatkan apa yang dicari. Lalu dia mencoba apa yang telah dipelajarinya yaitu mengendalikan angin dan petir. Dia bias menggerakkan angin di tempat itu sesuai dengan kehendaknya. Bayu juga bisa membuat angin ke dalam bentuk yang diinginkan seperti pedang, tameng, tombak dan iain lainnya. Begitu juga tenaga petir, Bayu bisa mengeluarkan kilatan petir dari tubuh yang dia inginkan. Mengubah tenaga petir menjadi sesuatu yang dipikirkannya. Hasilnya memang berbeda dengan ayahnya, di mana sang ayah masih berpedoman pada kitab angin dan petir warisan dari dua dewa, tapi intinya sama yaitu mengendalikan kedua tenaga sakti tersebut. Orang biasa bila ingin menguasai isi kitab buana sampurna sepenuhnya harus menempuh setidaknya sepuluh tahun. Namun, Bayu bisa meraihnya hanya dengan dua tahun saja karena keistimewaan dalam daya ingatnya yang sangat kuat. Ini membuat resi kuncung putih terkagum-kagum, dirinya saja dulu harus berlatih sampai 12 tahun. Diam-diam dia merasa bangga ada penerusnya yang bisa dikatakan jenius. Sekarang usia Bayu sudah 18 tahun, tapi postur tubuhnya seperti pemuda 20-an tahun. Cukup gagah, kini mereka tampak sudah duduk bersilah berhadap-hadapan lagi. Bayu sudah memakai baju baru pemberian resi kuncung putih. Baju pangsi yang lengannya sampai siku berwarna biru cerah agak keputih-putihan seperti langit. Celana komperang hitam dan kain bercorak batik melilit di pinggangnya. Tidak lupa di bagian dalam masih mengenakan rompi halimunan dan sabuk ajaib. Rambutnya yang lebat lurus terurai diikat kain warna hitam. Badannya yang tampak berotot membuatnya terlihat semakin gagah. Kau tahu, semakin besar kekuatan yang dimiliki maka semakin besar pula tanggung jawab yang diemban. Resi kuncung putih membuka pembicaraan, Bayu hanya mengangguk pelan. Dia memang sedang mengemban tugas dari ayahnya dan juga Eyang Ismaya. Kau telah selesai dengan sempurna menguasai isi kitab buana Sampurna. Selanjutnya pengalaman yang akan meningkatkan kualitasmu. Sekarang saatnya kau terjun ke dunia persilatan dengan mengemban tugas yang telah kau pikul sebelumnya. Terima kasih, Eyang. Atas bimbingan Eyang akhirnya saya bisa mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan yang ada dalam diri saya. Saya akan menjalankan tugas sebaik mungkin, Bayu menjura dalam sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Beberapa lama kemudian akhirnya Bayu pamit, sebelumnya dia memeluk resi kuncung putih dengan perasaan haru. Selama dua tahun dibimbing sang resi, tapi rasanya sudah sangat lama dan dekat dengan orang tua yang umurnya tidak dapat ditaksir itu. Kitab Buana Sampurna dikembalikan kepada si kakek karena Bayu sudah hapal isinya di luar kepala. Sekarang tidak ada kekhawatiran pada diri Bayu seandainya bertemu dengan musuh yang sangat kuat. Dalam waktu yang singkat, Bayu sudah berada di luar hutan Mandapah. Terlebih dahulu dia kembali ke rumah Eyang Ismaya untuk melihat keadaan kia biasa. Berpedoman pada kitab Buana Sampurna, pemuda ini menggunakan tenaga angin sebagai ilmu peringan tubuh. Kalau dulu ayahnya menggunakan ilmu raga Bayu atau raga kilat atau gabungan keduanya, maka Bayu belum menentukan nama untuk ilmu meringankan tubuh yang dia miliki. Caranya dengan mengubah tenaga dalam menjadi seperti pompa di dalam tubuh, menyedot angin sekaligus menembakkan kembali. Angin diserap sebanyak-banyaknya ke dalam tubuh lewat hidung dan mulut. Kemudian diputar dan disalurkan ke seluruh tubuh. Setelah itu ditembakkan atau dihempaskan lagi keluar dari telapak dan tangan kaki dengan daya dorong luar biasa sehingga tubuh melesat dengan cepat. Tentu saja cara di atas dilakukan dengan sangat cepat sepersekian kejap. Jarak yang cukup jauh dalam keadaan normal akan memerlukan beberapa hari. kini ditempuh dalam waktu seharian saja. Saat langit barat menampakkan warna jingga yang pekat, Bayu telah sampai di rumah Eyang Ismaya. Seperti biasa dia masuk lewat pintu belakang, keadaan di dalam rumah tidak berubah sejak dia meninggalkan tempat itu dua tahun lalu. Sosok Kia biasa masih duduk bersila seperti sedang semedi dijaga oleh Aki Baplang dan Nini Padma. Sampurasun, Aki, Nini, aku sudah kembali, ucap Bayu. Bayu, kau semakin matang saja, aku melihat wajahmu memancarkan cahaya. Sepertinya kau telah mengalami perubahan, ujar Nini Padma. Tidak ragu-ragu Bayu menceritakan kalau dia sudah bisa mengendalikan kesaktiannya berkat kitab Buana Sampurna. Sepasang manusia setengah bayah yang sebenarnya makhluk guriang ini tampak senang mendengarnya. Bagus sekali kalau begitu, ujar Aki Baplang, sekarang aku akan mencoba menyembuhkan kia biasa. Aku sudah tahu ilmu apa yang bersarang di tubuhnya. Hanya belum tahu siapa pemiliknya, kia biasa pasti tahu orangnya. Silakan, berkat pil yang kau berikan, keadaannya selalu terjaga dan tidak kelihatan kurus lagi, kata Nini Padma. Kemudian Bayu duduk bersila di depan kia biasa sampai menempelkan kedua lututnya. Lalu kedua telapak tangan ditempelkan di atas lutut kia biasa. Bayu mulai mengerahkan kesaktiannya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dalam seketika pemuda ini sudah menemukan rangkaian kalimat dalam hafalan kitab Buana Sampurna yang bisa diaplikasikan untuk menyembuhkan iuka dalam kia biasa. Beberapa kejap kemudian hawa sakti mengalir dari tubuh Bayu masuk ke badan sesepuh padepokan cakrabuana itu melalui telapak tangan yang menempel ke lutut. Aki Baplang dan Nini Padma memperhatikan dengan penuh rasa kagum. Kecerdasan sang ayah telah menular kepada anaknya. Mereka yang dari bangsa Guriang tentu saja bisa merasakan hawa sakti dalam tubuh pemuda itu. Sebelumnya memang masih terkunci karena belum bisa mengendalikannya. Sementara itu wajah Kia biasa yang tadinya sedikit pucat kini tampak bersinar. Aliran darahnya mengalir lancar lagi. Luka membekas yang bentuknya seperti iuka karena pukulan geledek perlahan mengeuring tapi tidak menghilang bekasnya. Namun hal itu tidak menjadi masalah karena yang penting di bagian dalam tidak ada iuka yang menggerogoti tubuh di mana orang biasa akan cepat mati karenanya. Beberapa lama kemudian Kia biasa sudah tampak segar. Kelopak matanya bergerak-gerak perlahan membuka sampai akhirnya yang pertama kali dia lihat saat membuka mata adalah satu wajah yang mirip Panji Saksana. Kia biasa sadar kalau orang ini bukan Panji. Kakek ini menarik napas lega, senyum kecil tersimpul di wajahnya. Apakah kau bayu bentar? Kia biasa mengeluarkan suaranya setelah sekian tahun tak bisa berkata-kata. Bayu mengakhiri penyaluran hawa saktinya setelah memastikan Kia biasa sudah benar-benar sembuh. Benar, Kia terima kasih atas bantuanmu. Aku kagum dengan kekuatan yang kau miliki. Seperti ayahmu, Bayu hanya membalas dengan senyum yang mirip dengan ibunya. Aki adalah satu-satunya saksi saat terjadi pembantaian di padepokan yang mencemarkan nama baik ayah. Aki pasti tahu siapa pelaku sebenarnya, tentu aku masih ingat kejadian tadi malam. Bukan tadi malam, Kia tapi sudah berlalu enam tahun selah Bayu. Kia biasa terperanjat hampir tidak percaya, ternyata sudah selama ini dia bertahan. Sungguh kalau bukan karena kehendak yang maha kuasa, mungkin dia sudah tidak ada di dunia ini. Rasanya seperti baru semalam, Kia biasa mendesah panjang. Besok, kita cari ayah dan orang itu, kata Bayu antusias. Lalu menoleh kepada Aki Baplang dan Nini Padma, aku masih belum mendapat kabar tentang di mana berada ayah dan ibumu, kata Nini Padma menjawab tatapan Bayu. Padahal sepasang gurih yang ini tahu, hanya mereka diwanti-anti agar jangan memberitahukan kepada siapapun demi lancarnya rencana Panji. Baik aku akan menemanimu, tapi tolong ceritakan kejadian setelah malam itu, pinta Kia biasa. Maka Bayu menceritakan dari awal ketika para pendekar dan pasukan kerajaan mengepung rumahnya untuk menangkap ayahnya, tapi ayah dan ibunya berhasil kabur. Sementara dia bersama Eyang Ismaya menempuh jalan lain. Tidak lupa Bayu menceritakan tentang tempat leluhur Eyang Ismaya yang tidak bisa dijangkau manusia. Juga tentang perjuangannya untuk bisa mengendalikan kekuatannya yang dibimbing oleh resi kuncung putih. Kia biasa terperanjat mendengar resi pendiri padepokan cakrabuana itu. Dulu ayahmu beruntung bisa dekat dengan sesepuh padepokan walau bukan murid. Sekarang kau lebih beruntung lagi bisa mendapat bimbingan dari sang pendiri padepokan ujar Kia biasa. Keesokan harinya Bayu sudah siap melakukan perjalanan lagi. Kali ini bersama Kia biasa sesepuh padepokan ini mengubah penampilannya agar tidak dikenali orang karena dunia persilatan menyangka dia sudah tewas dalam peristiwa pembantaian. begitu juga Bayu tidak ingin ada orang yang mengenali wajahnya. Maka dia mengenakan caping yang agak lebar dan dalam sehingga bisa menutupi bagian atas wajahnya. Walau begitu, Bayu masih bisa melihat ke depan dengan leluasa. Sementara Aki Baplang dan Mini Padma tidak ikut dengan alasan ingin menjaga rumah Panji dan Eyang Ismaya. Padahal mereka sudah punya rencana Iain, kami hanya bisa mengiringi dengan doa, ujar Aki Baplang melepas kepergian dua orang yang berbeda umur itu. Arta yang beredar di dunia persilatan, korban keganasan pukulan geledek semakin banyak yang jadi sasaran adalah perguruan perguruan kecil, sedangkan padepokan cakrabuana dan perguruan besar seperti trate emas dan lodaya sakti telah musnah sahabat pustaka dongeng nusantara demikian tadi Bayu bentar pengendali angin petir karya Arjunandar bagaimana kelanjutan kisahnya ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya sampai jumpa